Hai babat TV Sunnah belajar agama baru alih untuk sang anak untuk sekolah sang anak orang tua sekarang ibu-ibu kadang-kadang untuk SPP pun pelit kikir kadang-kadang mohon maaf ya saya tak menyindir tidak demi Allah ya kadang-kadang tunggakan sebagian pesantren banyak kadang-kadang 1,2 miliar tunggakan wali-wali ketika ditretik tak semuanya susah tapi kadang-kadang mereka sepilih dengan sekolah semua hajat dibeli tapi untuk SPP berat Subhanallah kesian guru-guru kesian pesantren kesian kadang anak-anak malu tiga bulan tak bayar SPP Subhanallah bukan karena faktor sulit kalau sudah diberi usur enggak tapi sepilih motor baru beli tapi SPP Subhanallah tapi tidak dengan ibunya Rabiah semuanya dikorepangkan untuk anak saya teringat salah seorang ulama kontemporer yang kaya raya Subhanallah ayahnya kaya raya ayahnya memberikan kepadanya segala sesuatu yang diinginkan tas-tas yang bagus buku-buku yang mahal penna pulpen semua disiapkan namanya ihsan ilahi zahir mungkin sebagian kawan tahu ihsan ilahi zahir adalah ulama yang begitu terkenalnya dari Pakistan belajar di Madinah tamat daripada Madinah kembali ke negerinya menyambung sekolah S2 nya entah 2 entah 3 Subhanallah dia banyak menulis buku-buku ya orang tuanya men-support ibu-ibu sekalian kalau ibu-ibu mau kebaikan anak-anak kita itu belajar support untuk mereka lakukan segalanya kalau kau harus menjual mesin jahitmu kau harus menjual emponmu jual untuk anak-anak untuk belajar mereka jangan kikir dalam bab ini Subhanallah sebagian ulama ada yang menjual tiang rumahnya untuk membeli buku jangan berhitung berkorban ya satu hal ibu-ibu sekalian jangan pernah takut anak-anak kita ini merugikan kita tidak demi Allah anak-anak yang kita sekolahkan ini adalah merupakan sebab rezeki Allah kirimkan kepada kita di dunia dan di akhirat ada dua orang sahabat Nabi yang satu abang yang satu adik yang abang bekerja mencari nafkah untuk adiknya yang adik bersama Nabi SAW akan bermajlis kadang-kadang abangnya kesal karena tidak dibantu oleh adiknya bekerja dia datang kepada Nabi berkata ya Rasulullah saya menafkah ya di saya ini dia senantiasa bermajlis denganmu tapi tidak membantu saya apa kata Nabi tidak akan kau tahu jangan-jangan rezeki mu gara-gara dia datang anak-anak kita itu ibu-ibu sekalian bapak-bapak yang kita sekolahkan di pesantren dia adalah merupakan satu daripada pintu-pintu rezeki Allah bukakan kepada kita tak usah khawatir tak usah takut sekolahkan terus jangan berhitung untuk kebaikan jangan berhitung kadang-kadang untuk beli buku Masya Allah orang tua ih mahalnya wangnin 1 juta untuk beli buku buku apa aja tak ada kata-kata mahal dalam perkara ini ibu-ibu sekalian babat tv sunnah belajar agama baru terima kasih terima kasih